Intro Dia ini apa? Dia ngeluh ada kairan keluar gitu Pak, kontrakannya berapa bulan? Dua bulan tidak dibayarkan Kan saya bisa kasih ini, apa? Bangka indah Kontrakannya yang tidak dibayarkan Uang mungkin dipakai untuk makan Dipakai untuk beli apa Yang ini itu keluarganya jatuh ini Loh, mas kan Bukan, mas kan itu suaminya Kok mau nyalain keluarganya? Tanggung jawab mas dong sebagai suaminya Saya belum nikah resmi Loh, walaupun belum nikah resmi Tapi dalam agama udah sah dong Seenaknya banget mas bilang seperti itu Saya bisa lusut ini semua Apalagi anda ya Sudah melakukan hal tidak baik sama indah Termasuk mengoper-ngoper indah Sama teman-teman anda pada saat mabuk Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi guys, sini aku di Jogja Terus aku dapat info Dari salah satu relawan yang ada di kabupaten Tegau Yaitu Bunda Herin Nah Bunda Herin itu info ke kita bahwa Suaminya indah sudah turun dari kapal Dan sudah mendarat Jadi katanya dia nyariin indah Karena dia nggak tahu indah sekarang ada di mana Karena kita kan juga kemengah Ngasih tahu gitu Nyarinya juga bingung Terus orang tuanya udah nggak peduli Jadi ya akhirnya kita putuskan Melakukan ini semua dengan hati nurani Yaitu mengamankan indah Karena kan indah nggak ada kontrakan Sudah diusul dari kontrakan Itu yang pertama Yang kedua saya juga nggak mau Nanti indah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan juga Kayak kemarin terjadinya tindak asusila Yang dilakukan oleh lebih dari lima orang Dan korbannya adalah indah Kan itu kasihan juga ya Begitu guys Dan aku juga sempat shock banget Barusan banget Dapet info dari orang rumah Indah melakukan hal yang tidak wajar di rumah Dan aku dapet informasi dari Redodo Indah melakuinnya di kamar mandi Udah empat kali Yang ketahuan Gitu guys Pantes kok bingung selama ini beliau Di kamar mandi satu jam setengah dua jam Minimal satu jam Terus dengan air mengalir Makanya Pas tadi Redodo ngapain Diketok-ketok dia langsung kaget Langsung Memakai celananya Nah terus ini kita mau telepon Setiap dari suami sirinya beliau Karena tadinya kan aku mikir Ya udah kita nikahin Nggak usah Nggak usah nikah siri Karena kan kasihan ya Kalau cewek nikah siri Nggak ada buktinya Nggak ada surat-suratnya Nggak ada buku nikahnya Jadi aku pengen nikahin secara Lebih resmi gitu Tapi ternyata Aku juga lupa Indah Masih di bawah umur ya 15 tahun Jadi nggak bisa nikah Secara resmi atau biasa gitu Jadi tidak bisa mendapatkan bukunya Kalau undang-undang kan Sekarang di atas 17 tahun bener ya Jadi baru bisa nikah resmi Atau dari negara Gitu guys Jadi kita langsung telepon aja Menanyakan suaminya Nah terus guys Kemarin Kita juga udah bawa Indah Ke klinik atau rumah sakit Pada saat konsultasi Sama dokter dan dicek Ternyata Indah Ada sakit di bagian Itunya guys Usianya berapa tahun itu 6 gelas Dia ini apa? Dia lalu ada Kairan keluar gitu Aku nggak tahu perkembangannya sekarang Udah lebih baik kali Insya Allah ya Tapi kalau nggak lebih baik Kita akan Coba konsultasi lagi Sama dokter Seperti apa nih Karena kemarin Dari Indah jauh Terus saya disini Aroma tidak sedapnya Sangat-sangat perfume guys Makanya Aku sempat mikir Ini ada sesuatu nih pasti Ditambahkan mengeluarkan cairan Tanpa henti ya Ya udah Jadi ini Suaminya belum bisa Diangkat Leponnya Oke guys Ini Alhamdulillah Untungnya kita dibantu Sama relawan Kabupaten Tegal ya Karena yang Meninformasikan Dia Halo Assalamualaikum bun Salam Iya Jadi Suaminya baru mendara Hari ini ya Eh kemarin ya Ini ya Mau ngeperlu langsung kak Oke mana boleh Halo mas Iya saya Novi Iya Mau tanya nih mas Mengenai Indah Iya Jelas gak suaranya Jelas Nah mas ini kan Menelantarkan dia Dua bulan kontrakan Tidak dibayarkan Dan mas kerja Itu gimana mas Ceritanya Dua bulan Tidak dibayarkan Kontrakannya yang Tidak dibayarkan Uang mungkin dipakai Untuk makan Dipakai untuk beli Apa Yang ini Keluarganya Cepat ini Loh Mas kan Bukan Mas kan itu suaminya Kok malah nyalain Keluarganya Tanggung jawab mas Sebagai suaminya Belum nikah resmi Loh Walaupun belum nikah resmi Tapi Dalam agama Udah sah dong Seenaknya banget Mas bilang seperti itu Saya bisa lusut ini semua Apalagi anda Sudah melakukan hal Tidak baik sama indah Termasuk Mengoper-ngoper indah Sama teman-teman anda Pada saat mabuk Mas jangan seolah-olah Menyalahkan keluarganya Keluarganya Nggak peduli orang dia Udah jadi istri Mas Walaupun tidak nikah Secara resmi Tetapi mas Sudah bertanggung jawab dong Secara agama Kok saya enaknya bicara seperti itu Saya bisa loh nuntut mas Beneran saya nggak main-main Bukan Tadi kan anda kan bicaranya bilang Melenceng kan Dia bilang ya Itu orang tuanya juga nggak ngurusin Kok malah orang tuanya nggak ngurusin Anda bicara Pakai hati nurani Dibilang tidak menelantarkan Tetapi kontrakan aja Tidak dibayarkan Makanan aja Tidak diberikan Anda ngasih uang berapa Apakah itu cukup untuk indah Yang sedang hamil posisinya Biaya lahiran dikasih nggak Nggak dikasih kan biaya lahiran Biaya lahiran Dikasih nggak saya tanya Ya nggak Ya bilang nggak Jangan pelim-pelan Bukan minta maur sama saya Itu tanggung jawab anda Karena itu istri anda Apapun itu keadaannya Istri kok nggak diaku-aku Bilang orang tuanya Udah bukan urusan Bukan urusan dan tanggung jawab Orang tua lagi ketika Seorang anak menikah Ngerti nggak? Mau enaknya aja Oke sekarang gini mas Kita tunggu di tiket baik Tanggal 2 atau tanggal 3 Saya tunggu di rumah dan di Jakarta Karena indah posisinya dan bayinya sama saya Kita ketemu Kalau misalnya ini tidak kelar dan tidak selesai Saya akan lapor polres polsek setempat di Tegal Saya tidak main-main Saya nggak main-main Karena anda sudah melakukan tindak asusila juga Yang dioper ke teman-teman anda Dan itu ada hukumnya mas Ya ada pasal-pasalnya Menerima apanya Tadi anda menyalahkan Orang tua yang juga nggak peduli Berarti nggak bertanggung jawab dong Ucapan yang pertama itu adalah ucapan yang jujur Ya Jadi kalau anda Mau melantarkan indah lagi Nantinya Saya tidak akan main-main Untuk cari anda kemanapun Ngerti nggak Anda mau kemanapun Saya cari kemanapun Kita tunggu tanggal 2 Kita ketemu Kalau misalnya tidak ada penyelesaian Anda mau kabur kemanapun Saya akan cari anda Terserah Mau ketemu di Tegal Mau ketemu di rumah saya Terserah Yang jelas Harus ada titik ketemu Dan Anda harus bikin perjanjian Hitam di atas putih Kalau tidak bersedia Nggak apa-apa Nanti kita panggil polsek atau polres Setempat untuk menjadi saksi Gitu Atas tindakan Yang anda berikan oleh indah Dan anaknya Apalagi dulu Sebelumnya ini Indah dalam keadaan Sedang mengandung ya Tetapi diperlakukan Tidak semestinya Jelas Mas itu adalah suaminya Walaupun secara ciri Tidak semestinya Tidak semestinya Tidak semestinya Di rumahnya Aku gak erin Yaudah gak masalah Nanti Mau ketemu di mana Tanggal 2 Atau tanggal 3 Bunda yang ngatur Kita datang ke sana Sama indah Sama abah ini Tapi kita tidak akan Memberikan ketemu Kalau ini tidak ada Titik jelasnya Tidak ada titik temunya Dan saya juga Tidak mau indah Dibikin Terlantar lagi Kelaparan lagi Apalagi kemahnya Sedang ngandung Dan ini sedang menyusui Saya gak mau Dan saya juga gak mau Nanti ke depannya Anaknya indah Tidak diakui Sama Anda ya Gitu Karena indah bilang Anda katanya Tidak ingin mengakui Bahwa itu adalah Anak Anda Betul? Betul seperti itu? Betul gak Anda Tidak mengakui Ya Waktu indah hamil Itu katanya Itu bukan anak Anda Ya emang Emang itu tuh Anak saya Pas itu Nah Sekarang gini aja mas Gini aja Anda kan gak ngakuin kan Indah ngomong sama saya Kita tes DNA Dengerin dulu mas Kita tes DNA Saya biayain semuanya Ya Tapi kalau emang Itu anak Anda Saya penjarain Anda Gimana? Kita fight Saya pake pengacara Pake lawyer Kita buktiin Itu anak Anda Atau bukan? Gak usah kayak gitu lah Jadi maunya gimana? Kan Anda gak ngakuin Kalau saya Udah mau Ini Di resmiin aja Sama saya Nah tadi Anda bilang Kan gak ada resmi Ya Ya saya gak resmi ini Katanya Terus orang tua juga udah gak peduli Karena dia ngomong gitu tadi Terus sekarang bilang Mau di resmiin Ya Gimana sih mas Maunya? Ya maunya Mas-mas Di Biar Biar Si indah Nanti abis lahiran Nanti abis lahiran Seperti apa Gak nanyain Buru-buru Indah lagi Dimana Gak ada loh Gak ada loh mas Astagfirullahaladzim Ya Saya gak abis pikir Jujur nih Saya ngomong aja Sampai merinding banget Kok bisa gitu loh mas Mas itu Orang yang harusnya Menjadi pelindungnya indah Orang yang bertanggung jawab Tetapi Mas ternyata Orang yang menelantarkan indah Berarti nikah untuk apa mas Kan kasihan dong indah 15 tahun loh Harusnya mendapatkan perlindungan Dari sosok laki-laki Karena kan bapaknya Sudah meninggalkan Beliau kan Ya harusnya mas Jadi tameng dong Untuk dia Bukannya malah orang tuanya aja Gak peduli Kok saya bisa laporin kamu Menelantarkan Ada loh mas Mas kalau boleh browsing Undang-undangnya itu ada Tadi lupa Dia malah teleponan Astagfirullahaladzim Ya jadi gimana mas Iya cepet balik ke saya Iya cepet balik ke mas Kok kemarin gak ditanyain Gak di whatsapp Gak di telepon Kenapa Kemarin kan Saya ini Si penggulat Gak di luang kercumi Iya Tapi setelah mas Mendarat Kan mas gak ada loh Whatsapp Atau SMS Ngubungin gak ada loh Bener gak mas Ini udah hari keberapa Coba pulang Kan udah hari ketiga Atau keempat ya Bener gak Mungkin mas juga udah muter-muter kali Di Tegal Gitu Rasa Pertanggung jawaban mas Itu sangat kurang Ya saya juga gak tau kenapa Mungkin ini menurut mas Jadi ajang permainan kali ya Pernikahan gitu Jadi gak Gak berpikir Aduh indah gimana ya Udah lahiran belum Aduh gimana ya Anaknya ya Gitu Gak ada kepikiran seperti itu Anak saya gitu maksudnya Gak ada kan mas Ngakuin gak Handphone indah saya pegang loh Handphone indah saya pegang Dan mas itu gak ada Coba ngehubungin indah itu gak ada Saya kasih Mas ibu Saya masih di laut Jadi gak ada sinyan Iya setelah landing Setelah mendarat Kan ada dong Mas ini kan udah jeda 4 hari Ada di darat Kena mendarat kan gak loh Pakai WA Bukan Bukan Sekarang kan Bunda Rosa kan juga ngechat Udah di darat Udah Bukannya nanyain Anak gimana Indahnya Anaknya Mas cuman bilang Iya udah Bener gak Ya itu mas Saya lalu di depan bumi Jadi susah Ya udah mas Gini aja Wallahualam Itu hanya mas yang Dan Allah yang tau Seperti apa Kronologisnya Dan seperti apa Kondisinya Yang jelas Yang saya tau Dari cerita indah Dan bicaranya indah Dan saya yakin indah gak bohong Ya Mas itu sudah melakukan hal yang tidak baik Gitu selama ini Sama indah Dan sudah membuat trauma Yang indah Merasa Dirinya jadi seperti apa Gitu Mungkin nanti dalam ketemu Saya bicarakan Dan biar lebih enak juga indah yang ngomong Karena indah yang Merasakan kelukesahnya Gitu Indah cerita Anda gak ngakuin juga Indah cerita semuanya Kita rekam semuanya Ditelantarkan Terus bahkan Kalau ada mas aja Makan hanya berapa kali Kayak gak dihargain Katanya Mengakuin gak mas? Walaupun ada mas Walaupun ada mas Juga indah Tidak diperlakukan dengan baik Gitu loh selama ini Sebelum saya Ada Saya ya Bener gak mas? Bener Mas mengakui tidak? Misalnya mengakui Yaudah Untuk lebih jelasnya Daripada kita panjang Panjang lebar Dalam bicara di telpon Mendingan kita ketemu aja Tanggal 2 Tapi kalau ketemu Sekarang Gak bisa Saya soalnya ada urusan Urusan apa mas? Urusan Sama kakak saya Lebih penting Urusan Kakaknya mas Daripada ketemu indah Hah? Saya Tanggal 3 Di rumah Airin Saya bilang Tadi tanggal 3 loh mas Bukannya sekarang Saya juga di Jogja Indah di rumah Sama ART saya Indah dan anaknya Dijaga dengan baik Di rumah saya Alhamdulillah Semua gizi Kesehatannya indah Terjaga Tetapi Kemarin Mungkin bunda Erin belum cerita Ini saya cerita aja ya Biar tidak terjadi fitnah Dan salah paham Indah pada saat Sebelum melahirkan Dan sudah melahirkan Indah sudah dicek Ke klinik Atau rumah sakit Karena Mohon maaf ya Mengeluarkan cairan Di bagian Paginanya Gitu Dan ternyata Dari dokter Dan Rumah sakit Bilang bahwa Indah Mempunyai sakit Di bagian Kelaminnya Gitu Maaf Bisa disebut Penyakit Kelamin Saya gak tahu Karena apa Karena kan yang selama ini Melakukan juga banyak ya Gitu Bukan cuma satu orang Bukan cuma dua orang Gitu Dan saya pun Hanya sangat menyayangkan Indah umur 15 tahun Tetapi banyak banget Perlakuan yang sangat tidak baik Di hidupnya dia Gitu Makanya kemana saya mau bawa Indah Ke rumah sakit jiwa Karena Sikisnya dia kena Ditanya apa Jawabnya apa Ditanya apa Gak nyambung Kayak Banyakan Bengong Responnya lama Itu kan termasuk ada Ada masalah Yang harus diperbaiki Di dalam pikirannya dia Mungkin unek-uneknya Dan tekanan batin Yang gak pernah diungkapkan Sama dia selama ini Gitu Tetapi beliau menolak Dan tidak ingin dibawa Padahal saya hanya ingin Membawa Berobat Berobat jalan Gitu loh Jadi supaya dia tetap Bisa nyusuin anaknya Gitu Tapi tetap Indah Gak mau Dibawa ke rumah sakit jiwa Walaupun hanya untuk konsultasi Dia gak mau Gitu mas Pokoknya nih Insya Allah Saya udah lakuin yang terbaik Untuk Indah Ya Dan kita Daripada ngomongin nanti Salah paham terus Gak nemu ujungnya Gak nemu Jalan keluarnya Kita ketemu aja tanggal 3 Jamnya nanti dikabarin lagi Sama Bunda Erin Dan kita pun masih ada di Jogja Insya Allah Nanti kita pulang hari ini Ke Jakarta Ya mas? Oke mas Kalo gitu Terima kasih banyak ya mas Terima kasih ya Bunda ada bundanya Bunda ada bundanya Bunda maaf ya Aku agak emosi Karena tidak ada Asa pertanggung jawaban Dari suaminya Dan suaminya malah Melemparkan ke orang tua Sedangkan Kalo sudah menikah Sudah bukan tanggung jawab Orang tua lagi Bener ya bund ya Gitu Sesuai dengan Ajaran agama kita Gitu bund Jadi tanggal 3 Insya Allah Kita ketemu di Tegal Supaya Jelas seperti apa Tapi yang jelas Saya minta pertanggung jawaban Hitam di atas putih Untuk indah Tidak ditelantarkan lagi Dan Harry Harus bertanggung jawab Benar-benar Sebagai suaminya Menjalankan Tugas Dan peran serta Sebagai suami Seperti apa sih Indah juga cerita Jarang dikasih makan Walaupun Kondisinya Ada suaminya disitu Dan tadipun Suaminya sudah mengakui Bahwa iya Gitu kan Kasian ya bu Itu kan juga manusia Masa gak dikasih makan Dengan kondisi lagi hamil Gitu kan Perut pasti lapar Bahkan yang kita Yang gak hamil aja Lapernya Ya pasti Parah lah ya Apalagi kondisi lagi hamil Ada baiknya Gitu Ini cerita semuanya Kok sama kita Gitu Ya bu Jadi Ini pun kita cerita Bukannya bohong ya Ada buktinya Ada rekamannya Jadi takutnya Bisa gak kita bohong Ngaku-ngaku aja Ada buktinya semua Dia tertekan batin juga Selama ini sama suaminya Karena kasar Sering mabuk Dan lain-lain Itu semua ada buktinya Gitu Ya bu Makasih banyak ya bun Ya Makasih bun Assalamualaikum Oke guys Mohon maaf ya guys Mungkin kalian selama ini Ngeliat aku Sabar Ngeliat aku Bisa menjaga emosi Tapi ada sesuatu Yang kita harus bersikap Tegas ya Karena ini adalah Kesalahan Yang harus diperbaiki Jadi buat saya Saya harus bersikap Tegas dan keras Dalam Situasi seperti ini Sekali lagi mohon maaf Kalau kalian tidak berkenan Tapi insya Allah Saya tahu Kalian bisa merasakan Hati nurani Ketika perempuan Diperlakukan tidak baik Apalagi Sama suaminya Isun itu cuma siri atau apa Tapi tetap ya Siri aja nikah Itu sah Di dalam agama Gitu guys Ya Kasih banyak Ini contoh juga Untuk kita semua Untuk tidak Melakukan hal tersebut Menelantarkan orang lain Apalagi kondisinya Tidak berdaya Dalam Tanda kutip Kondisi lagi hamil Terus Dilantarkan Gak dikasih makan Gak dikasih duit Gak dibayarin Kondekatan ya Coba Kalian Rasakan Jadi indah Seperti apa Ya Oke guys Terima kasih banyak Kita mau makan siang dulu Terus kita mau bantu Mbak-mbak yang dari Jogja Muter-muter Tetap bersama Faiz Jadi ikuti terus ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Selalu Kebaharkan kebaikan guys Timur dapat itu Bye guys I can't take this bed we're sleeping in Who built a wall here in between Cause I thought that being strong was the measure of a man Delilah can you see what you've done to me And oh If I could get you back to the place where I first held you I think we'd recognize the cause to want you to stay Jesus What the hell Tidak Jangan lupa